Pertemperda Pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Daerah PDI Perjuangan Ketua Barat yang kemarin dilaksanakan perjalanan baik, kondisi, dan terpilihlah. Pak Lasaru sebagai Ketua DPD, Ibu Karolin bergantung sebagai sekretaris, dan sejiwa sebagai bendara. Dan ini diapresiasi oleh seluruh DPJ yang hadir di dalam ruangan. Jadi kita menyebut baik, intuksi DPP kita laksanakan. Ada hal yang berkembang di luar, itu nanti partai yang punya fungurus atau punya untuk bagaimana menyebutkan cuti. Jadi ada beberapa hal memang kalau kita melihat kemarin perkembangan di luar, yang namanya antara puas-puas itu dalam partai ini biasa, riak-riak kecil dalam partai itu biasa. Dan ini juga kita serahkan mekanismenya kepada partai. Dan kami DPC Ketua Sekadau memberikan ucapan selamat, memberi apresiasi juga kepada pengurus DPD yang terpilih. Pak, bentuk dukungan kita selama lima tahun ke depan nih Pak? Untuk Pak Lasaru seperti apa nanti? Nanti program-program partai kan dari pusat lewat DPD. DPD akan mengintusikan kepada DPC apa program-program partai, apa kejadian-kejadian partai yang bisa dilakukan. Sehingga sinkronisasi pekerjaan ini juga bagus. Dan 10 tahun atau 15 tahun yang terlalu, kita sekadar sangat baik, sangat suki. Kepenuhinan Pak Kornis pun sangat baik. Di mana tidak pernah kita, partai kita, PDP ya, tetap pada puncaknya juga ya. Kita juga harus berterima kasih kepada Pak Kornis yang telah banyak berbuat ya. Untuk partai, untuk Kepenuhi Sekadau. Dan ini juga harus diapresiasi. Jadi kita memudahkan dengan jiwa Kepenuhi Sekadau yang baru, dengan semangat muda, apalagi mereka bertiga ini bermula-mula semua, mungkin ya kita lebih kembalapan, lebih baik. Terima kasih.